Tetap jaga kesehatan ya, tetap memakan vitamin-vitamin itu penting ya, karena perjalanan ibadah haji itu cukup panjang ya, dan membutuhkan kesehatan yang prima. Ketika sudah ada di sana, jangan capek-capek juga ya, sebaiknya angkutan juga bisa digunakan dengan maksimal. Betul ya, gitu ya, selanjutnya ya. Dan kabarnya ada kasilitas bus yang terjamaah, ya, ini untuk mengantar-antar menuju ke tempat ibadah. Berikut ini kabarnya. Sistim baru dalam transportasi kementerian agama melalui dirjen haji dan umroh akan diterapkan tahun ini. Kartu busalawat akan diberikan penggara ibadah haji bagi seluruh jamaah haji, sehingga memudahkan jamaah yang akan beribadah baik dari pembunuhkan kemas jil harum maupun sebaliknya. 200 busalawat disediakan penggara haji di tempat-tempat yang telah ditentukan. Masing-masing bus ini akan ditempelkan stiker sesuai jelur bus. Busalawat diperuntukkan kepada para jamaah yang pemodokannya berjarak 2000 meter dari Masjidil Harum. Busalawat ini berkapasitas sekitar 60 hingga 70 jamaah haji. Sebelas rute akan dilalui busalawat ini, di mana rute tersebut melewati pemodokan para jamaah haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Khalid Samso, Angra Ikhra Negara, Tiduan mengabarkan.